Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua para pemirsa kembali bersama kita berdua para pemirsa saya dan Kicokoro Santri yang saat ini kita akan mengulas satu pusaka tinggalan budaya masa lalu pusaka apa, Kik? pusaka yang melambangkan kekuasaan si marah langsung dibuka kita buka dulu kita lihat dulu barangkainya timohol lawasan dengan daya kayaman apal di kitabu bismillahirrahmanirrahim wow bentuknya aja sudah gagah dari hijikannya kita coba sekarang babar satu persatu kita mulai bagi para percinta awal biasanya kita melihatnya itu yang disebut dapur ya rencang bangun biasanya kita melihat dari bagian bawah dulu kita coba lihat dari sisi apa ini namanya? kembang kacang atau sekar kacang ini masuk jenis sekar kacang sekarang pendek namanya pokok pokok istilahnya ya kemudian ada tetap ada belumbangan tapi ini ya tidak ada tarah tidak tipis dan di atasnya ada sokongan depan depan saja mungkin di kamera kurang terlihat karena memang untuk memastikan sebuah pusaka itu kadangkala tidak bisa secara gambar harus dirapat sebab ini kalau dirapat ada legetan ada unsur pembeda tapi kalau hanya dilihat mungkin tidak terlihat ya kalau hanya dilihat secara gambar maka ini ada sokongan satu ya di bagian depan dan dengan demikian ini masuk pada dapur mundarang wow mundarang mundarang itu pengertiannya apa? ya istilah ada beberapa sumber mengatakan itu istilah yang mewakili kekuatan keteguhan hati ketangguhan ketangguhan jadi tidak mudah goyah goyah dan terkalahkan oleh keadaan kalau sudah mempunyai tekat itu nekat tangguh tangguh gagah tak patah tangguh tangguh terginas ya berarti ini rusakanya pendekar ini secara dapur ya kalau secara pamur maksudnya segoro muncar segoro muncar segoro itu laut muncar itu apa? berkejolak itu berdebur ombak ombak yang berdebur pengertiannya secara filosofik pengertiannya ya laut itu lambang lambang keagungan sang pencipta lambang kekayaan alam ada di situ lambang mukanya melambangkan keagungan kegagahan absolut surut lenya gusti dan berdebur pula dan berdebur pula apa namanya semua nikmat yang ada di dalamnya tanpa tidak akan pernah surut semua gambarannya sangat luar biasa sudah laut berdebur pula udah begitu semangatnya menyala-nyala secara rancang bangun masuknya kepada mundara yang apa namanya melambangkan sebuah keteguhan jiwa ini kalau saya ingat masa lalu gerisnya lagi-lagi selera pemberani ini yang dari sisi pamur kalau dari sisi tangguh diperkirakan ini dibuat pada masa ini pada masa Sultan Albu berarti Mataram ya Sultan Agung itu adalah raja ketiga dari Mataram Islam setelah penembahan Sunopati berarti dan masa Sultan Agung ini masa-masa yang dibilang kemasan yang memperlebar kekuasanya dan melakukan penyerangan ke Batavia bukan begitu jadi ini era-era di masa Sultan Agung ya luar biasa dan kalau dilihat dari mantepnya tempaan ini ciri-cirinya mau warisi dari Empu Suko Mandrangi seorang empu yang sangat fenomenal legendaris dan terkenal di masa Majapahit ya itu bisa dilihat dari sisi mana ini ada Gapit Wayang ini namanya Gapit Wayang oh kemudian bisa tergambar ini adalah ini adalah Gapit Wayang ya tembus ya jadi begini maksudnya salah satu ciri khas dari Trah Empu Suko Mandrangi itu ada pesi Gapit ini dimana karena ini karena ini dibuat di era Mataram maka memungkinkan empunya adalah Empu Trah Mandra Empu Suko Mandrangi yang berada di daerah Mataram yang sekarang sebagiannya disebut Yogyakarta mungkin ke sana arahnya ya oke sangat luar biasa terakhir Cokro dari pusaka yang memiliki kandungan makna ketangguhan kemudian dari pamur yang segera mencari ini apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada para pemirsa arah sembilan si tetaplah semangat menjadi pribadi yang bekal tatak tangguh tanggur terginas tatak itu ya jangan pernah gentar dengan apapun keadaan tangguh itu militan militan tanggur menguasai keadaan apapun melihat dewasa bijaksana terminas dengan luar biasa para pemirsa mudah-mudahan bermanfaat babaran ini dan mohon maaf jika ada kegeluran atau kekurangan dari apa yang kami sampaikan setidaknya apa yang kami lakukan adalah satu upaya untuk menguri-uri budaya sebab budaya merupakan cermin jadi diri bangsa sampai jumpa mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati